Halo Nexter Hari ini Senin 15 Juni 2020 Ada sebuah fenomena menarik Di kawasan Cirebon Timur Tepatnya di kecamatan Ciledug Dimana puluhan wali murid Di SD Negeri 1 Jati Seeng Mendatangi sekolah Kedatangan para wali murid itu Guna mempertanyakan uang tabungan anak mereka Yang hingga kini belum dibagikan Pihak sekolah sejatinya pernah menjajikan Akan mencairkan tabungan tersebut Sebelum lebaran Namun meleset Kontan saja puluhan wali murid itu meradang Dan mendatangi sekolah Peristiwa ini mendapat pengawalan ketat Dari aparat setempat Khususnya di Polsek, Pabu Arang Terpantau juga Camat Ciledug Haji Solehin HS Datang ke lokasi Wow Jumlahnya pun fantastis Akupulasi tabungan para siswa ini Mencapai lebih dari 1 miliar rupiah Dan uang tersebut Kini berada di bendahara sekolah Yang kini tengah terbaring sakit Sementara itu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jati Seeng Berupaya akan mengembalikan Uang tabungan para siswa Dan meminta waktu Untuk membuat surat kuasa Guna mencairkan uang tersebut Ke bank tempat disampannya Tabungan tersebut Perjanjiannya itu meleset Tadinya kita Tadinya kita itu Minta pencairan sebelum Lebaran ya Karena kita kan gitu ya Ternyata katanya gak bisa Uangnya didepositain ya Terus akhirnya kita nunggu lagi Katanya nanti pencairan tanggal 11 ya Ternyata tanggal 11 Gak cair lagi Tanggal 13 Meleset lagi Sekarang katanya ada keputusannya Hari Senin Ternyata Senin Sekarang tidak ada hasil lagi Sekarang malam mundur hari Jumat Gak tahu nanti ya Itu yang belum dibagiakan Kelas berapa aja Bu? Yang dari 3, 4, 5, 6 Totalnya berapa Bu? Kalau keseluruhan 8 kelas Totalnya berapa tabungan? Ada yang bilang 1,5 1,2 udah keluar 1,2 1,1 1 M lagi mungkin Itu informasinya Yang megang ruangannya siapa Bu? Bawardon Katanya sekarang lagi di rumah sakit Ada berita lagi udah pulang Katanya kan Ternyata tanggal 11 sudah ini Tapi ternyata tanggal 11 memang dibagikan Ternyata tanggal 11 memang dibagikan Ternyata tanggal 11 itu Kelas berapa Jadi udah berapa Sudah ini Tetapi berhubungan Pak Ustadz yang pegang Kehubungannya sakit Jadi kan otomatis tertunda Ini sebenarnya Karena Pak Ustadz itu sakit Kalau Pak Ustadz tidak sakit Mungkin Alhamdulillah lancar Mungkin ini ujian Ujian sama dari Allah Untuk saya pribadi Selaku pimpinan disini yang baru Berjalan ini 5 bulan Istilahnya Bismillahir Lantik ya Bunda Jadi Kami berharap mudah-mudahan Tidak ada Istilahnya Kalangan lagi Mohon doanya Mudah-mudahan Kami sekarang Mau melangkah Ke Yang bersangkutan Nanti bagaimana solusinya Nanti Kami dengan komite Dan kolor Akan ke rumah sakit Tapi informasinya Terus diganjikan Insya Allah Insya Allah Istilahnya Saya Pemuk sekolah Akan berusaha Akan berusaha Untuk Mengujudkan Apa yang sudah Ditunggu-tunggu oleh Para orang tua Sesuai Dengan Bicara Saya akan berusaha Semaksimal mungkin Walaupun Misalkan Nanti Terjadi Apa sih Namanya Ternyata Meleset lagi Gitu Ya Apa boleh buat Nanti saya Beriarkan Menyerahkan Kali tahun Lagi Kepada Yang bersama Demikian Adi Putra Wartawan JVNX TV Dan JabarPublisher.com Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.